Oke Shalom guys selamat hari Minggu Oke saya habis dari alphanap Oke kita akan ke maka Yoba Fitness untuk apa ya untuk ketemu temen Reza dalam rangka test sound and performa Kenalport Racing yang udah dipasang di R15 jadi ceritanya temen saya Reza habiskan di Kenalport Racing nih dan kali ini kita akan coba tes suaranya sama performanya di motor R15 Oke kita langsung aja kita menuju ke maka Yoba Fitness tempat biasa kami nge-gym bareng Hari ini hari ini harinya Minggu Oke ini hari Minggu ya siang-siang panas-panas Hari sekalian saya mau nge-gym efektif untuk bakar lemak jadi untuk jaga kesehatan jadi harus rajin-rajin olahraga Selain itu kan nge-gym juga bentuk badan Oke kita mau nge-gym ya disini sambil nunggu Reza Pokoknya kita tunggu Reza nya sama motornya lalu kita akan tes Kenalport Racing nya Oke tunggu ya temen-temen tes-tes ya Kenalin ini nah temen namanya siwa Reza ya oke ini hari ini kita akan nyoba Kenalport baru Termigoni custom ya ini biasanya untuk 150cc itu custom lumayan bagus di R15 kita akan coba suaranya kayak apa mungkin disini dulu aja ya bentar ya nanti kita cari lapangan lah untuk geber-geber nanti kalau disini bisa di datangin uang banyak nanti kita coba ya kita nyalain bentar ini Termigoni custom di R15 tahun berapa bro R15 tahun 2013 tuh versi yang keberapa ya kedua poh keberapa wah ini ya suaranya kayak gini nggak terlalu keras lumayan lembut jadi nggak terlalu bising nggak terlalu gede kayak gitu basnya ada tribelnya ada coba di geber dikit nah kalau di geber lebih ke bus bukan cempreng tapi lebih ke bus lebih ke bus coba nanti kita akan geber ke RPM yang tinggi tapi kita cari lapangan dulu tak coba ya bro oke kita coba keliling bentar gimana tarikan di RPM rendahnya RPM tingginnya apakah cepet naik kita akan coba ya pokoknya lumayan lembut lah ya lumayan lembut oke hati-hati sepi rame oke kita jalan wow enteng banget enteng banget guys jadi tarikannya enteng banget daripada kemarin pas standar saya pernah nyoba itu lumayan berat kalau ini RPMnya cepet banget naik serius termigoni custom nggak tahu belinya dari mana nanti coba kita tanya ya harganya berapa enak ini enak meskipun custom tapi suaranya enak banget ini bisa dilihat RPMnya tuh naiknya cepet banget jarang-jarang naik R15 oke oke lumayan serius enteng banget dibanding yang sebelumnya ketika nggak pake knallport racing ini enteng banget wuuu serius enteng banget guys enak banget dan RPMnya itu turunnya perlahan ketika gas di kurangin itu RPMnya nggak cepet turun jadi ini yang bikin enak lah tarikannya biasanya kalo pake knallport yang standar tarik gas RPMnya naiknya berat banget begitu turun gas sedikit dan langsung turun maksud ya bener ya meskipun itu termasuk dari efek dari engine brake nya ya memang kalo pake knallport racing itu engine brake nya jadi menurun drastis jadi harus banyak-banyak ngerem boros kampas lah tapi ya itu enaknya positifnya ya RPMnya cepet naik jadi tarikannya lebih enteng banget enteng pokoknya enteng oh sapi sapi ini biasanya tikungan enak banget untuk nikung wuuu oke waduh bapak ibu adek gak pake helm semua ini keluarga apaan ini empat kali ada empat orang gak pake helm semua waduh macet kita lihat ya itu ada apa oh iya tapi kita akan lanjut jalan iyaaa nikmatin tarikan R15 dengan kenalport racing Dermigoni Custom oke yo woooo memang ngerem nya harus lebih lebih banyak ngerem lah intinya karena RPM nya itu susah turun jadi engine brake nya itu memang kurang untuk ngurangin kecepatan kita harus banyak ngerem tapi enak kalo mau ditare wooo 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 ini baru gigi 5 gigi 5 atau malah gigi 4 ya tadi maaf ya temen temen gak biasa pake yang gigi 6 friction cuma 5 bro jadi kalo untuk akselerasi nambah banget lah sekalian juga saya informasikan bahwa ini saya ngerekamnya pake action cam biasa ini bukan yang gopro tapi yang brika saya pake yang brika lalu untuk ngerekam suaranya nah ini saya coba metode yang baru yaitu pake headset headset dari hp jadi pake sound recorder di hp saya hubungkan ke headsetnya eksternalnya jadi terpisah nih antara suara sama video suaranya dari sound recorder di hp videonya dari action cam nanti saya gabungkan ke software untuk edit videonya enak banget recommended lah untuk kalian yang punya R15 bassnya ada, triple nya ada dan kalo suara yang tanpa di gasnya itu lembut lembut jadi gak terlalu bising gak usah khawatir kalian bakal dimarahin tetangga karena suaranya ini gak terlalu keras kalo udah di kopleng suaranya langsung mat jadi gak khawatir bakal dimarahin warga atau tetangga karena memang gak terlalu keras gak sekeras yang kenal pad custom yang model apa ya jp lorenzo ya kayaknya itu yang yang bolongannya gede banget bolongannya gede banget itu itu suaranya keras banget guys yang ngomong-ngomong kita akan menuju ke lapangan di Dorong untuk nyoba geber-geber biar gak nganggung ayo ayo pak mobilnya gak jalan-jalan mudang hijau ayo oke kita belok kanan yes lapangan di Dorong tempat biasa saya lari jogging-jogging jadi ya saya suka olahraga terus kalo temen-temen tau video saya tutorial backflip exercise itu saya juga disini latihannya jadi ya saya tuh suka olahraga ya gym ya akrobatik jogging badminton suka deh hahaha oke coba disini ya oke ngenolinnya susah amat hello des normal ya kita matiin bentar kita cek dulu ya apakah masih ngerekam masih ngerekam oke masih ngerekam jadi caranya gini ya pake sound recorder lalu hubungkan ke headsetnya yaudah taruh headsetnya itu di helm kita bisa ngobrol ya ini diem tes nah ini udah naik kan itu tandanya ngerekam jadi temen-temen bisa pake metode ini dan pas tadi dites suaranya lumayan wok lumayan cernih lihat aja nanti hasil dari video ini gak tau kayak gimana oke kembali ke knalpot kembali ke knalpot nah ini knalpot termigoni custom for your information untuk knalpot termigoni scorpion akra itu tuh untuk ori yang 150 cc tau saya nih dan denger dari temen-temen yang lain juga gak ada jadi intinya ini custom tapi tergantung kualitas yang keberapa kalau mau bahasa kasarnya ya kawelah itu kawelah karena untuk merk-merk internasional kayak gini untuk 150 cc itu memang gak ada setahu saya loh kalau saya salah ya oke sampai di komen ya tapi memang untuk 150 cc setahu saya itu custom kata lainnya atau kasarnya itu kawelah tapi gak peduli itu kawelah atau enggak tapi ya sebenernya ya untuk kualitas suara kalau temen-temen nyari kualitas suara sama tampilan juga kembali ke selera temen-temen bebas lah kita coba aja ya ini positif diem kalau kita nyalin kontaknya teks oh belum ada sapaannya lah gak ada hai bro gitu hai bro meto ya asli Jogja bro aku asli Jogja oke saya nyalakan ini yes kayak gini ya ini suaranya nah serius ini gak saya edit pokoknya gak saya edit gak ada efek-efek suara murni suara asli suaranya kayak gini bas lembut gak keras gitu loh gak keras meskipun ya lubangnya ya lumayan tuh lubangnya kita geber dikit nah ngebas digeber itu ngebas digeber itu ngebas oke enak lah wah ini jam berapa ya ini serius lembut jadi enak jadi kalau saya deskripsikan bayangin aja kenal Polsatria itu kan lebih ke triple dan kecil kan nah kalau ini versi ngebasnya kayak gitu kalau pendapat saya sih kalau gak setuju ya boleh sampaikan di komentar ntar kita ngobrol bareng santai aja bro kita geber sekali lagi nah kayak gini ya suaranya coba RPM tinggi oke kayak gitu suaranya jadi buat temen-temen yang mau tanya nalpot ini nalpot ini harganya kayak apa jadi bisa lah nanti tanya-tanya di komentar kita ngobrol aja santai jadi temen karena ini namanya juga review dan modif itu gak ada yang salah jadi ya bebas-bebas aja oke sepertinya udah ajan jadi gak baik kalau geber-geber mohon maaf kita akan kembali ke tempat gym yoo jalan melembang iya dan jalan melembang gula gula Terima kasih telah menonton!